Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan perempuan yang amat dihormati Baru-baru ini timbalan ketua polis negara Ada membuat satu kenyataan berkaitan dengan rasuah Dan di dalam kenyataan itu pasti mengejutkan semua kepimpinan politik Apatah lagi yang terlibat dengan kes salah guna dana Kes pengubahan uang haram, kes rasuah Dan saudara-saudara yang terkini Selepas timbalan ketua polis negara Ayub Han Membuat kenyataan berkaitan dengan rasuah itu Dimana di dalam kenyataan itu ada menyebut Kinzir kalau darurat boleh makan Tapi rasuah tidak Maknanya itu satu sendirian kepada semua kaki-kaki sakau Bahkan timbalan KPN juga menyebut Rasuah ini seolah-olah telah menjadi budaya dan adat Nah berkaitan dengan perkara ini saudara-saudara Akhirnya timbul satu persoalan baru Ayub Han disebut-sebut bakal jadi ketua pesurujaya SPRM baharu Tuan-tuan-tuan, kalau benar timbalan KPN Jadi ketua pesurujaya SPRM yang baharu Adakah dengan ini Tan Sri Azam Baki yang memegang jawatan itu pada masa ini Bakal letak jawatan Bakal dilucutkan Ataupun mungkin beliau akan menggantikan mana-mana tempat Yang lebih sesuai untuk beliau pegang Timbalan KPN, Datuk Sri Ayub Han Disebut-sebut bakal dilantik sebagai ketua pengarah SPRM Bagi menggantikan Tan Sri Azam Baki apabila tamat kontraknya Kabar angin semakin kuat Tersebar apabila Ayub Han dilihat Bercakap soal rasuah sejak kebelakangan ini Jika benar negara bakal melihat perubahan besar-besaran Dalam pentadbirannya selepas Lantikan ketua setiausaha negara baharu Yang bukan dalam lingkungan utama pentadbiran negara Ya memang sah lah Azam Baki akan letak jawatan Tapi persoalannya bila Kalau kontrak datamat pun mungkin akan dilanjutkan Memang sah akan letak jawatan Tapi belum tahu bila tariknya Lantikan KSN baharu Datuk Sri Syamsul Azri Abu Bakar Boleh dianggap luar daripada tradisi kebezaan Dan tradisi itu akan dipecahkan lagi Jika benar Ayub Han mengetua ISPRM Mengulas perkara itu Seorang pemerhati politik memberikan reaksi yang cukup positif Menganggap pelantikan Ayub Han akan berjaya menggoncang perasuah-perasuah di luar sana Malah tentu perasuah-perasuah di luar sana Kepanasan bila mendengar nama Ayub Han mengetua ISPRM Lagi banyak Melayu pakai baju oran Haa maknanya Lagi banyak Akan ditangkap menjadi banduan Tanya saya jika benar Ayub Han dipindahkan ke ISPRM Memang dia paling layak Tidak ada isu langsung Kata Norman Rajwan Dalam satu ulasan DFB Beliau yakin Ayub Han Bukan diturunkan pangkat Tetapi sayapnya sedang dilebarkan Supaya rasuah dapat dibantras Dengan lebih berkesan Mengenai Syamsul Azri yang dilantik sebagai KSN Beliau berpendapat Ia adalah satu keputusan yang tepat Dan penting untuk memilih mereka yang luar dari kezeliman Lihat saja bila PMX letak Dr. Zaliha di Kementerian Wilayah Dewan Bandaraya KL semakin agresif Ini pun satu kredit baru untuk Anwar Ibrahim Lihat saja bila PMX letak Dr. Zaliha di Kementerian Wilayah Dewan Bandaraya KL semakin agresif Jadi saudara-saudara kalaulah Kepimpinan tertinggi PDRM Mungkin KPN sendiri Tan Sri Raza Rudin Ataupun Ayub Han Diletak menjadi Ketua SPRM Sudah pasti ini satu lagi kelebihan Kepada SPRM Untuk menggoncang perasua-perasua di negara ini Jadi saudara-saudara berkaitan dengan ini apa komen anda Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini Baru-baru ini kita dikejutkan dengan satu berita yang tular Yang menyebut Prestasi Menteri Besar Kelantan Tidak sesuai dengan gaji yang diterima Dan berkaitan dengan ini Prestasi MB Kelantan dan gaji MB Kelantan itu Dibandingkan dengan Ketua Menteri Pulau Pinang Yang dimana perkara itu Seperti Terbalik Terbalik dengan Ketua Menteri Pulau Pinang Menerima gaji yang lebih rendah Tetapi prestasi Yang lebih baik daripada MB Kelantan Dan berkaitan dengan ini Akhirnya Menteri Besar Kelantan Menepis soalan Isu gaji tinggi berbanding KDNK Negeri Dalam satu berkongsian daripada Malaysia Kini Bertarik 9 Ogos Menteri Besar Kelantan Nasaruddin Daud Menepis soalan Mengenai gajinya Yang menurut laporan Malaysia Kini Tidak sepadan dengan angka Keluaran dalam negara kasar KDNK Tengok biar betul mana lebih tinggi Betul ke paling tinggi Tak perlu tanya soal gaji RM30.000 Dengan RM20.000 Mana lebih tinggi Jadi Tak perlu saya ulas Katanya Mengulas soalan wartawan Ketika Menyertai Kempen PRK Negeri Di Kampung Pasir Tumbuh Gua Musang Nasaruddin Membandingkan Gaji yang diterimanya Dengan beberapa Gaji Menteri Besar Di negeri lain Berdasarkan analisis Kini New Slam Gaji eksekutif Di Sarawak Sabah Terengganu Dan Pahang Adalah Sekurang-kurangnya RM30.000 Yaitu Lebih tinggi Berbanding Gaji PM RM22.826 Perbandingan Gaji MB Atau Ketua Menteri Yang dibuat Kini New Slam Adalah Berdasarkan KDNK Perkapita Dicapai Sesebuah Negeri Misalnya Pendapatan KDNK Perkapita Pulau Pinang Tinggi RM72.000 Di Malaysia Namun Jika dibandingkan Pendapatan Ketua Menterinya Paling rendah Dibayar Berbanding Yang lain Yaitu RM14.000 KDNK Perkapita Untuk Kelantan Pada 2023 Adalah Yang paling rendah Di Malaysia Yaitu RM16.000 Manakala Gaji MB Negeri Itu Ialah Sebanyak RM20.000 Jadi Akhirnya Ini Kenyataan Terkini Daripada Menteri Besar Kelantan Yang menepis Soalan Isu Gaji Tinggi Berbanding KDNK Negeri Jadi Saudara-saudara Berkaitan Dengan Ini Apa Komen Anda Sekian Saja Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya Teruskan Teruskan